Sekarang, jarang-jarang artis babi guling ketemu sama sesepuhnya babi guling Nah, sesepuhnya babi guling Secara udah jualan babi guling dari 1984 Nah, inilah si maestro babi guling Mungkin banyak, banyak yang denger, banyak yang pernah tau babi guling Chandra Babi guling Chandra Nama Chandra ini sebetulnya dari Dari mana? Nah, ini, ini Nama aslinya Asli Iwayan Chandra Jadi panggilnya Acik tapi Mangku ya? Oh, Jero Mangku Oh, Jero Mangku Niki, Niki coba diceritakan Dari tahun 1984 ini ke Jualannya memang dari rumah ya? Oh, enggak Memang titik rumah Guling aja di rumah Jadi memang pertama kali jualannya sudah di pinggir jalan Tapi gulingnya dari rumah Niki Dari sini Oh, gitu Jadi memang tempat awal pertama kali jualannya disana Memang di pinggir jalan-jalan Tunggung Memang awal Oh, enggak sebesar yang kemarin Oh, enggak sebesar yang kemarin Tapi karena Mungkin warung kecil gitu dulu ya Sejarah tahun 1984 Tapi karena ada musibah kemarin Niki, jadi sekarang jualannya kembali lagi Ke tempat produksinya Niki Jadi, ini sekarang karena judulnya Temanya ini adalah podcast Nah, podcast tapi kuliner Jadi harus ada makan-makannya Nah, ini ada tukang makannya nih Pursi hemat plus minum Rp35.000 Wih, jadi ada porsi hemat juga Rp35.000 Terus dapat minum juga Ada yang minumnya boleh pilih ya Bu Tapi ya, kalau pagi-pagi ini ya Setelah ya kangguin Biar dites dulu sama Sama tukang reviewnya ini Niki, Niki pertama kali ngulingnya tadi Dari jam berapa nih, Gaji? Jam setengah empat Dari jam setengah makan pagi ya Terus ngulingnya Niki Satu harinya berapa? Dengar-dengar banyak Ya, denger-denger banyak 10 ekor 10 ekor guling sehari Berapa ibu? Paling-paling kecil 60 kilo 60 kilo Luh-luh Luh-luh Paling kecil Itu habis dalam satu hari Ya, sebelum pandeminya Kalau hari raya lain lagi Bisa lima belah Cuma itu Fitri aja Bisa 20 Bisa 20 Bulu Sebelum pandeminya Sebelum pandeminya Waktu Bali masih rame ya Waktu Bali masih rame Kalau hari raya Liburan panjang Kisahnya sebetang-sebetangnya Dari luar 2 Ini itu kan banyak yang kembali Jadi satu hari bisa 20 ekor Babi guling Ya ampun itu Kayaknya peternak babi gulingnya Pada bingung Nihapin babinya Ini Ini babinya Melihara sendiri Ada yang Ada yang 20 ekor Sama bingung Jadi ya ini loh Tanya sama si semakar Bumbunya ini loh Bumbunya yang bikin Yang bikin khas Babi guling cantar ini Coba langsung Dicoba Langsung direting Tugasnya semua keren Ngerating Bumbunya Bumbunya Seret Bumbu rajangnya Walaupun ini paket hemat ya Tapi Bumbunya melimpah Tidak pelit ya Seret Gimana gimana Keriuknya juga Keriuknya Keriuknya dulu 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 Nah kan udah nyapain daging sama keriuknya 10 Oh 10 1 sampai 10 Tapi guling legend Bener Semakan baru pertama kali Coba Kalau aku mungkin sudah beberapa kali Karena Secara Ada Ada dari tahun 84 Aku udah sering dibungkusin dulu Kalau Bumbu guling candra ini Siapa sih yang tak tahu ya Kalau selama Selama perjalanan Berapa tahun jadinya Hampir 30 tahun lebih ya 30 tahun 30 tahun lebih ini Suka dukanya Nah Suka dukanya Berjualan Babi guling di Bali ini Seperti apa ini Suka dukanya Suka dukanya Gimana ya Pokoknya saya Haris Ya Berusaha Haris Hikmatnya Ini Kalau dukanya Kan biasa Kalau orang jualan Kadang-kadang tamunya dikit Kadang-kadang Oh iya Jadi Tidak Tidak selalu Tidak selalu di atas Tidak selalu Dapat hasil yang Banyak Istilahnya ya Apalagi Kemarin Kemarin-kemarin Kita sempat Kena musim Pandemi Terus Tempat ada Virus babi juga Kayaknya Ngaruh ya Tapi ya Yang termasuk Salud Salud Sangat-sangat Apresiasi Pertama Walaupun Babi guling candra ini Termasuk legend Tapi bisa Menyesuaikan Zaman Mengikuti zaman Adanya zaman kulit jumbo Mereka ada Punya Adanya zaman Babi guling murah Punya Jadi ini Ini yang namanya Revolusi babi guling Legend Dari zaman ke zaman 37 tahun 37 tahun Tapi Satenya juga Katanya Disini Gosip-gosipnya Itu yang Paling dicari Sama Sementon-sementon Dari luar Bali Jadi Pertama Sate yang Ukurannya gede Terus Warnanya ini Juga Merah Tau kenapa Kok banyak Teman-teman Dari luar sana Yang suka sama sate yang Bentuknya Warnanya Kayak gini Tapi memang Ya jarang Namun sate yang Kayak gini Memang ya Tapi memang Bener Ini ke satenya Katanya Banyak yang Nyari Mungkin Banyak yang Nambah-nambah Sate Kalau makan Kalau semua Porsi Ini kan Banyak macemnya Yang mana Yang paling Laris Nah Paling Banyak Dicari Paling Laris Kalau Tamu Luar Yang Ini Oh Yang Spesial Malah Yang Spesial Yang Harganya Harganya 50 Rp Soalnya Jauh-jauh Kebalik Kalau Puas Kan Rugi Sengaja Nyari Yang Puas Jadi Mereka Harus Nyari Yang Malah Ini Yang Jadi Icon Jadi Maskot Nya Babi Gering Chandra Ini 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 Kalau Aku Ini 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 Kalau Untuk Banyak Banyak Bisa Buat Berdua Berdiga Ya Coba-coba Diangkat Kulitnya Sekalian Ngeliat Isian Apa Jari Bumbu Guling Disini Yang Spesial Itu Bumbu Guling Melim Bumbu Rajang Dari Dulu Sampai Sekarang Berubah Berubah Tapi Selalu Selalu Turun Tangan Ini Mangkui Sarangan Setiap Hari Untuk Untuk Nabi Paling Untuk Kontrol Hasilah Walaupun Dengan Kalau Dilihat Ini Pasukan Pasukan Staff Sebelum Pandemi 60 Orang Sekarang Paling Ada Berhenti Sisa Berapa Orang Tetap Banyak 25 Orang Paling 25 Orang Paling Yang Paling Biduk 25 Orang Mudah Bisa Langsung Buat PT Babi Guling Candah 60 Orang Dulu Dari Yang Proses Muling Dari Yang Taktak Basenya Dari Yang Jual Dari Yang Tukang Lawarnya Beda Tukang Muling Beda Tukang Nampak Beda Yang Banyak Departemen 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 Selama ini Tidak ada Yang Yang Nampi Selanya Yang Ngajakin Join Untuk Buka Usaha Dan Sebagainya Banyak Banyak Penasaran Luar Pulau Luar Pulau Luar Pulau Cuma Saya Belum Siap Nanti Siapa Tahu Anak Saya Tapi Intinya Untuk Sekarang Belum Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Nanti Siap Siap Buat Semetam Di Luar Bani Nabung 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 Buat Investasi Nanti Buat Modal Nanti Nanti Jauh Jauh Kembali Tapi Kabar Bagus Buat Yang Buat Yang Punya Modal Modal Besar Ini Paling Tidak Harus Mempersiapkan Cuannya Dari Sekarang Untuk Franchise Di Kemudian Hari Siapa Tahu Sudah Mulai Berminat Berminat Selain Berminat Berminat Selain Berminat Berminat Makanan Nasional Ada Salah Satunya Ini Perayaman duniawi Perabian duniawi Ini Selain Ayam Ayam Berminat Berminat 13-15 Ini Di Kota Berminat 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 Termasuk 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 Laris Berminat Lagi Berminat Berminat Yang 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 Boleh Terlewatkan Dari Dari Berminat Satu Itu Bungkusan Bungkusan Yang Di Belakang Itu Mungkin Mungkin bisa diambilkan ya Rp10.000 itu yang mau dijual lagi ada yang Rp8.000 juga Oh itu berapa ribu Oh 15 tadi aku dengar dari yang Rp10.000 cepat-cepat di Anu di di deketin aja nah ini yang contoh yang harga 15.000 tapi tetap-tetap ini yang paling dicari sama orang-orang pagi-pagi ya ini juga Oh ini yang kuliner nusantaranya ini beruntungnya ekoran ini punya koran ya ini ayam panggang juga ada ada ayam bumbu merah lho baru-baru ditinggal sebentar udah langsung ini ceritanya sarapan berat apa emang apa emang yang mimpi-mimpi anu mimpi lari keliling keliling monas ini detikkan sebentar aku langsung lihat kelilingnya dia bersih ibu-ibunya belum balik loh udah 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 habis duluan ini tapi apa dari 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 satu peri yang lebih kerencandera ini langsung kesimpulan rating pokoknya di atas 10 ratingnya di atas 10 ya di bumu rajangnya mantul ya itu masuk masuk bisa dibilang sukses lah jadi jerumangku ya jerumangku nya kiat-kiatnya tips-tipsnya gimana tips-tipsnya gimana tips-tipsnya caranya biar lebih gulingnya tetap enak tetap enak tetap rame bumbu ya bumbu yang tetap harus dijaga konsisten kebersihan juga wih ini sampai sampai nah ini sampai di sampai dilayani langsung sama bosnya Oh jadi kuahnya disini ada aku ya terus ada kuah balung soto-soto kuah soto-soto kuah soto ala cantik jadi bisa milih bu yang yang Ares apa mau yang kuah ini coba-coba kertas ya ini aromanya ini nusuk-nusuk banget enak banget langsung ibu sendiri sentuhan ibu maksud aku ada di depannya ini aduh wanginya enak banget jadi kalau yang namanya di si podcast-podcast babi guling itu ya ya kayak gini ya ada yang makan sampai habis ada yang curhat curhat nyari-nyari info nah kalau ini kalau ini sihirnya nih ini menantunya ini ini calon penerus generasinya ya waduh harus diperkenalkan ini nanti siapa tahu kedepannya nanti ini buknya buknya buk siapa namanya namanya buk sindi wui ini calon penerus pemegang kata-kata belakang kerajaan babi guling lejen enggak sepotong sudah hafal belum cara buat ininya udah hafal ya harus ya itu ya udah hafal ngelontok di luar kepala ya itu dan di luar kepala ya itu ya jadi harus-harus dipertahankan ini anunya sehingga sana tahta babi guling legend nomor wahid di kota ya tahu aku beneran pertama kali tahu yang namanya babi guling itu ya babi guling itu pertama kali aku tahu bambi guleng, aku nggak tahu bambi guleng yang lain namanya, bambi guleng A, B, Nggak tahu, yang tahunya bambi guleng cakra, udah itu aja ya dari zaman aku, sekarang tahun 64, maka aku belum lahir nih, nggak ada loh bambi gulengnya ini soalnya sering dibungkusin bapaknya, iya, dulu sering dibungkusin, makanya tahu ya pokoknya wajib cobain ya, jadi ada yang disampaikan ini, untuk netizen-netizen yang budiman ini lagi atau mungkin pesan-pesan mungkin, nah ini pokoknya nih, pesan-pesan-pesan-pesan-pesan jangan lupa mampir walaupun kita jualannya agak masuk ke dalam dari jalan raya tapi tempat marketnya lumayan terus ada di Hojol juga, mbak yang kongin harga Rp15.000 juga ada di Hojol? ada. oh diskon-diskon dari flashin-flashin itu ya Nah semuanya kayak gitu ya langsung diakhiri sebelum babi gulenya ini tambah lama tambah dingin nah nah terima kasih ya jangan lupa sesuai selanjutnya